Yuhuuu Anybody home Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta Dan buat kalian yang baru saja kesasar Di channelku ini Aku si Pogbisi Katu Aku tinggal di Belanda Dan di Thailand Apa kabar semuanya Dan kalian yang masih penasaran Dengan Nges dan Suaminya itu Ini makin Kesininya makin seru saja ya Nah baru-baru ini Si Sarimi ini atau si Inchef ini Sepertinya ini membantah Tuduhan atau Gossip yang Saat ini sedang Beredar dengan liarnya Nah cara dia Untuk menghempas Itu kan gossip-gossip itu Dengan cara adalah Si Inchef ini membuat Foto-foto Ya ada tanggalnya juga Tanggal 1 Desember 2022 Tetap aja Orang-orang itu Yang udah Tau banget Trik-triknya Sari ini Sari ini kan Gimana sih ya Kita tau lah ya Gak perlu Mada Suki omongkan Anggap sama Paduka Netizen itu Ya cuman Apa sih Nggak beneran Gitu loh Jadi Sehari ini itu Sengaja membuat Foto-foto dengan Suaminya itu Ya untuk itulah ya Untuk supaya Menghempaskan Gossip-gossip itu Malah Hami Si Inchef Itu Meng-app Nama suaminya Reno Barak Dan mengatakan You are my everything You are My love And blablabla Something like that lah ya Dan biasanya kan Si Reno itu kan Membalas ya Ini kok Diim-diim baik Gitu loh Nah sampai ke situ loh ya Netizen ini Bener-bener yang Tau gitu Nah jadi Buat kalian nih Yang Ada komen nih Banyak ya Karena Mada Fiti udah membuat Beberapa video Tentang Si Inches Kalian bertanya Oh orang kaya Masa sih Kok gak Melakukan program Bayi tabung Jadi Program Bayi tabung itu Sudah dilakukan Bambang Ya Cuman Ya Lagi-lagi Faktor umum Dan barangkali Kualitas dari telurnya Itu kecil Jadi sebenarnya Meskipun orang Punya uang Sebanyak apapun Sesultan apapun Kalau Kita gak bisa Namanya Apa ya Kalau takdir Atau kehendak Tuhan itu Atau juga usia Itu mempengaruhi Ya kan Belum hadirnya Momongan dalam rumah tangga mereka Disinyalir menjadi Salah satu Pemicunya Syahrini juga Sempat dikabarkan Menjalani program Bayi tabung Namun Hingga detik ini Belum diketahui Fakta yang sebenarnya Lebih menjawab Penasaran publik Nah Barusan Itu ada Di berita Online juga Videonya Jadi Si inces itu Sudah memberikan Pengakuan Atau apalah Intinya Ada sebuah kabar Yang mengatakan Bahwa Inces itu Sudah melakukan Program Bayi tabung Sebanyak Tiga kali Atau mungkin Lebih kali ya Nah pokoknya Itu deh Tapi Seperti yang tadi Madang Suti katakan Bahwa Sesultan Selutamnya Orang Ya Tetap Gak bisa Untuk Gak bisa Menentang Kuasa Tuhan Ya kan Mungkin faktor Umur Dan bla 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 Lainnya Dan kemudian Si inces ini Diisukan juga Katanya Sebelum dia Menikah Dengan Si RB ini Dia itu Pernah mempunyai Suami kan Dan Gosipnya Dia Sudah memiliki Anak Laki-laki Dan udah Udah grow up Sekarang udah gede Itu Tetapi Itu kan Anaknya Kakaknya Ya kan Ada seorang Tarot reader juga Yang pernah melihat Apakah benar Itu Anaknya Atau bukan Kalau gak salah Itu Bunda Jenar Ya Nah Kalau gak salah Beliau mengatakan Seperti itu Dan Bunda Jenar Mengatakan Tidak Tapi Kalian penasaran Apa enggak Masalahnya kan Orang itu Jadi bertanya-tanya Kamu nanya Sebenarnya Incess itu Udah punya anak Apa Bagaimana Karena kan Dia ini kan Orangnya Terlalu Perfeksionis ya Jadi Segala sesuatunya Tampak Perfeks banget Sampai Pakainya juga Akhirnya disorot Sama netizen Sampai sepatunya Juga disorot Katanya KW Dan Ya itulah ya Intinya kan Memang kita itu Gak bisa Menyenangkan Semua orang Tapi apakah Kalian penasaran Apakah Gosip Tentang Anak Yang Digosipkan Anaknya Sarimi Itu Menang Apa enggak Dan usianya Udah Gede banget Loh ya Mungkin 22 Sampai Netet ya Oke Jadi Kita mau Lihat yuk Mudah-mudahan Gak benar ya Mudah-mudahan Hanya Gosip Coba kita mau Cek energinya Aja Benar Apa enggak Enggak Jadi disini Ini sosok Sarini ya Membelakang Jadi itu bukan Anaknya Sarini Tapi Anaknya kakaknya Gitu Nah makanya Kita itu juga Enggak Boleh terlalu Percaya sama Gosip-gosip Jadi Enggak semua Berita yang Beredar itu Benar ya Kita mesti Pilih-pilih Berita Nah Jadi Harapannya Madame Fikisi Enggak Gitu Oke Jadi Gosip selanjutnya Katanya sih ya Katanya Ini menurut Staffnya Begitu Jadi Staffnya RP itu kan banyak Ya namanya juga Orang kaya Ya kan Tapi Namanya siapa Kan gak perlu Dicantumkan disana Ya kan Barangkali aja Ada staffnya Yang Mungkin Kurang suka Sama Sarini Bisa aja loh Nah jadi Staffnya ini Ngasih tau Bahwa sebenarnya Sarini itu Udah gak ada di Jepang lagi Lah Dimana dia itu Katanya udah ada Di Di Bogor Di rumahnya Terus ada kan Netizen-netizen Yang mengatakan bahwa Makanya Jangan terlenak Kalau Apa ya Kalau menikah itu Jangan Maunya itu Bulan madu aja Terus Hal-hal Hal-hal yang Lebih penting itu Dipikirin Misalnya Minta rumah Minta apa Minta apa Gitu Ya itu sih Malak ya Tapi kan Dengan-dengan Sarini ini Juga mempunyai Banyak usaha Loh Jadi Madam Suki Juga gak begitu Setuju ya Dengan Mama yang Terlalu sinis Dengan Sarini Jadi Inces juga kan Berhak bahagia Ya kan Madam Suki Gak ngefans Sama Sarini Gak ngefans Juga Sama Luh Nama ya Tetapi Kita bisa Menjadi Orang-orang Yang Yang Pada tempatnya Lah Ya kan Oke Jadi apakah Benar Sarini itu Sekarang Ada di Bogor Atau di Indonesia Ya Bukan Di Jepang Kalau benar Energinya Teg Ya Apakah Sarini itu Benar Di Bogor Jawabnya Benar Jadi kan Ini kan Madam Suki Juga Mendapatkan Berita dari Hoax Ya ID Nah Disitu itu Ngasih tau Sih Memang Dengan Gamblangnya Kayak gitu Karena Keterangan itu Dari Dari Staffnya Terus Sarini ini Mencoba Untuk Apa ya Maksudnya Menghempas Gitu Menghempas Gosip-gosip Miring tersebut Dengan Mengkaitkan Namanya Reno Barak Dan dia juga Memposting Seperti yang tadi Madam Suki Kasih tau kalian Sekarang Sekarang Kita mau cari tau Yuk Sebenernya Bagaimana sih Hubungan RB dan Si Inces ini Iya kan Ini baru tahun ketiga Loh Dari tau ya Hubungan Mereka Jadi Selama Satu tahun Aja lah ya Satu tahun Kebelakang Hubungan mereka Itu bagaimana Oke Mungkin Komunikasinya Tidak bagus Iya kan Atau Ada Something else Kita lihat Cintanya Si Sarini Kepada RB Oke Nah disini ada Ace of Pentacles Jadi ingat ya Ini prediksi Terus Disini Oh Langsung dua Oke Disini ada Seven of Cups Bagus Disini ada King of Wands Oke Sekarang Kita melihat Energinya RB Jadi RB ini Sama si Sarini Bagaimana Ya Selama Satu tahun ini Jadi Bagaimana Mereka ini Prediksi Wow Oh my God Look at this Wanita yang hamil Oh my God Jadi itu memang Keinginannya Ya Dan keinginan Orang tuanya Pastinya Ya kan Oh my God Ini ada Night of Wands Oke Dan disini ada Wow Death and Rebirth Perasaan Reno Sama Si Sarini Ini Bede banget Tapi sebentar ya Kita akan cari tahu Telling story Tapi buat kalian Yang belum Subscribe Silahkan atur Subscribe Ya Kasih like Dan Apa Bantu share Karena Manasuki ini Membuat video ini Juga Usaha loh Ya kan Ada waktu Yang dikeluarkan Ya kan Oke Jadi take and keep Ya Terima kasih Jadi Sikapnya Sarini Kepada Reno Ini Disini ada Keberhasilan Yang Maksudnya Awal yang Sukses Kita tahu ya Sarini Belajar memasak Bahkan dia itu Semua Ide nya itu Tentang masakan Untuk suaminya Itu bagus banget kan Terus bagaimana Reno ini juga Memuji Waktu Sarini Melantunkan Ayat-ayat Al-Quran Ya kan Jadi mereka Si Apa Dulunya itu Mereka itu Sering Saling Memuji Tapi Satu Tahun ini Sepertinya Ada Sebuah Pemikiran Yang belum Dirakit Sepertinya ya Mengarah Kepada Sikap sih Sikap Beda Pandangan Jadi Mereka ini Banyak Bedanya Gitu Ternyata Ya Nah Tapi disini Ada elemennya Asmara Jadi Sarini Ini Cinta Banget Sama Reno Tapi Sangking Cintanya Dia ini Seperti Banyak Triknya Gitu loh Maksudnya Gini Dia itu Seperti Cemburu Kayak gitu Terlalu Terlalu Cemburu Atau bagaimana Jadi Segala sesuatu Itu Sepertinya Dia gak Pengen Kehilangan Si R.B. Ini Sampai Sikapnya itu Kayak Berlebihan Nah Dia sih Orangnya cukup Diasa Misalkan Dalam Apa ya Seperti Apa Kalau Misalkan Suami kerja Dan lain-lain Itu Ada hal-hal Yang Dia lakukan Dan itu Benar-benar Disukai Sama Reno Tetapi Di Night of Wands Ini Sepertinya Lima Juga gak Suka Bahwa Seperti Ada Sebuah Ada Beberapa Tekanan Tekanan Menurut Si R.B. Ini Karena Tadi Terlalu Penjemburu Dia ganteng Sultan Jadinya Kalau Diteleponin Setiap Jam Itu kan Membuat R.B. Juga Gak Nyaman Akhirnya Nah Seperti Itu Nah Jadi Disini Seperti Ada Rasa Gak Nyaman Sebagai Seorang Laki-laki Ini Adalah Perasaan R.B. Kepada Inces Disini Luar Biasa Sayangnya Si R.B. Ini Sama Inces Memang Dia itu Jatuh Cinta Sama Inces Tetapi Memang Harapannya Dia Adalah Kalau Saya Disebutin Kalian Tahu Ada Orang Hamil Karena Ini Juga Ada Permintaan Dari Orang Tua Dan Ya Namanya Juga Orang Kaya Ya Kan Nah Jadi Si R.B. Ini Gak Bisa Ngomong Tidak Sama Orang Tuanya Pokoknya Kalian Lihat Video Video Yang Sudah Dibuat Mengenai Si Inces Ya Oke Terus Disini Ada Night of Wands Night of Wands Ini Karena Sikapnya Si Inces Kayak Gini Lama Lama Ada Perasaan Yang Kesel Makanya Disini Ada Perubahan Yang Cepat Jadi Perubahan Yang Karena Dia Terlalu Cinta Sikapnya Si Inces Yang Terlalu Posesif Atau Terlalu Penjemburu Itu Menjadikan Dia Gak Nyaman Dan Disini Ada Death And Rebirth Jadi Bisa Aja Perasaannya Itu Mati Kita Doakan Aja Ya Kalaupun Nanti Mereka Berpisah Benar Benar Berpisah Pasti Nantikan Ada Kejelasan Tapi Ya Menurut Madam Suki Bagaimanapun Sarini Itu Sudah Jalan Hidupnya Dan Dia Berhak Untuk Bahagia Madam Suki Jadi Nge-up Karena Banyak Sekali Dari Kalian Yang Penasaran Karena Cerita Ini Atau Kisah Sarini Menjadi Topik Atau Trending Juga Di Majalah Online Oke Jadi Buat Kalian Yang Mau Reading Tarot Silahkan Mau Tanya Silahkan Barangkali Madam Suki Punya Solusi Yang Terbaik Ya Mungkin Masalah Perkahwinan Atau Kisah Kalian Ini Hampir Mirip Dengan Syahrini Si Inces Ya Kan Dimana Ada Tuntutan 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 Dari Keluarga Atau Memang Kalian Mau Bercerai Tetapi Masih Memikirkan Anak Anak Ya Kan Dan Banyak Lagi Pertanyaan Pertanyaan Dalam Diri Kita Ini Yang Mesti Mempunyai Jawaban Gitu Ya Daripada Kita Nanya Kepada Orang Salah Atau Orang Yang Nanti Akan Mengumbar Rahasia Kita Mendingan Kalian Datang Ke Manasuki Atau Kalian Yang Mau Healing Mengenai Emosi Kalian Entah Kalian Punya Misalkan Punya Ketakutan Yang Tidak Jelas Punya Kesedihan Bisa Jadi Ditinggal Orang Yang Disayangi Tapi Belum Bisa Move On Atau Pernah Mendapatkan Lecehan Atau Banyak Lagi Cerita Dalam Kehidupan Ini Intinya Bisa Nanya Ke Manasuki Finally Begitu Aja Send Love And Lie Jangan Lupa Untuk Share Terima Kasih Bye Bye Love You